Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman seluruh semua Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat Berjumpa kembali dengan keadaan, dengan situasi yang sehat Yang bahagia selalu dan ceria pastinya Oke, nah mungkin sedikit berbeda dengan konten-konten sebelumnya Di kesempatan pagi hari ini yang bahagia selalu ini Alhamdulillah nanti saya akan mengajak teman-teman seluruh semua Untuk berbagi pengalaman, bercerita yang indah-indah pastinya ya Karena saking banyaknya pertanyaan, rasa penasaran, permintaan Dan saya juga tidak tahu kenapa kok bisa bocor gitu Ya, pasti tentang remon ya teman-teman semua Bapak ibu, adik-adik semua yang selalu mengikuti konten kami Pasti sudah akrab dengan remon Tapi sebelum membahas remon lebih dalam, lebih lanjut Saya sendiri, Hermawan dan keluarga kandang berkasetia Tidak ada komplain, tidak ada dari customer yang kurang berkenan Artinya memang Alhamdulillah puas semuanya Nah, itu memang harapan penuh dari kami Tujuan kami memang bisa memberikan kepuasan Bisa memberikan kebutuhan yang sesuai Bahkan kita berikan yang lebih teruntuk pada customer Bapak ibu sekalian yang kemarin Hari Raya Kurban mengambil atau membeli ternak kami Seperti itu Saya ucapkan sekali lagi Haturnuun, terima kasih banyak Lalu karena momennya masih Hari Raya Kurban Walaupun ya sudah Satu minggu lebih Kami mengumpulkan kekuatan kembali untuk Berbagi pengalaman, berbagi cerita Kepada sedulur teman-teman semuanya Yang jelas nanti mohon dibantu untuk segalanya Support, doa semuanya Agar kita, kami, saya, Mas Mimin Bisa aktif lagi Bisa kondusif lagi untuk membuat konten-konten yang Semoga bisa memberikan manfaat untuk saya sendiri Teman-teman semuanya Nanti kita aktif lagi mulai Senin dan Kamis Senin malam jam 7 dan Kamis malam jam 7 Oke Sebenarnya tidak pantas saya ceritakan Dan tidak pantas saya Apa ya Publikasikan secara luas Tapi ya gimana lagi Karena sebuah amanah dan tuntutan Sebagaimana saya harus menyampaikan kepada seluruh semua Karena sebenarnya ini adalah duka ya Duka tapi nanti harapannya bisa buat belajar untuk kita semuanya Ngomong-ngomong tentang remon Remon adalah sapi jenis limousine cross Yang ada di kandang berkasti Awam Purworejo Dan remon sendiri adalah sapi yang paling senior Statusnya adalah ingon-ingon Bukan sapi dagangan Atau bukan sapi ABCD yang lain Intinya memang remon kita dapatkan Dari tetangga sebelah sendiri Yaitu desa Munggang Sari Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo Tidak jauh dari kandang kami Sekitar lima menit sampai sepuluh menit Dahulu remon kita ambil Waktu umur Kurang lebih enam tujuh bulan Nah kesempatan itu yang mengambil bukan saya Yaitu kakek saya Dulu saya mempunyai empat ekor sapi Nah kakek saya juga kepengen Karena kegiatannya Mungkin Seloh gitu ya Apa ya longgar Waktunya masih banyak yang kosong Menginginkan kesibukan dengan memelihara sapi Alhamdulillah Mendapat Kabar informasi bahwa Di desa tetangga Ada sapi yang Mungkin luar biasa ya Maksudnya Bagi kami Bagi saya gitu Sudah masuk kategori yang Di atas rata-rata gitu Karena super itu berbeda Berbeda pandangan gitu Lalu kesempatan itu diambil sama Simba saya Keluarga saya lah gitu Dengan harga yang Standar tapi Lebih tinggi sedikit Artinya memang Sudah sedikit mahal Tapi belum mahal banget Saya sebutkan nominalnya Sembilan belas juta lima ratus dulu Untuk penawaran Raymond Junior dulu Waktu masih pedet Masih Lepas asih itu Berkisar antara 16 17 18 16 17 18 Juta Untuk harga umumnya Memang berkisar antara 16 juta Mungkin karena sedikit ganteng Jadi ada yang Beranin 17 Ada yang beranin 18 Tapi Rezeki itu Tidak Pindah di Lain tempat Akhirnya diambil Sama kakek saya Karena memang Fokus dan tujuan kakek saya Adalah mengisi waktu Kesibukan Dan lain sebagainya Jadi Tidak fokus terhadap Ternak itu sendiri Artinya Tempo satu bulan Ternak itu Minta diambil Saya suruh ngambil Wan Raymond Jepuan Ambil Aku kesel Aku Sudah capek Karena Gak kuat Ngarit lagi Akhirnya saya ambil Dengan kondisi Ya mohon maaf Namanya juga Mbah Kan memang tujuannya Mengisi waktu Dengan kondisi Rusak Malnutrisi Dan lain sebagainya Padahal semua pakan Sudah kita berikan Tapi niatnya memang Berbeda Gak apa-apa Raymond saya ambil Bawa ke rumah Bawa pulang ke kandang Akhirnya Tingkahnya itu Sedikit berbeda Dengan sapi-sapi yang lain Ya mungkin Kalau sekarang kita menyebutnya Seperti paeng Tapi tidak sama Hiperaktif Sampai akhirnya Raymond itu Sisa Bukan sisa Kita Kita pisahkan Jadi kesempatan Idul kurban Di tahun pertama Itu alhamdulillah Saya menjual Sekiranya 50an Sapi kurban Dulu Nah Raymond itu Kita sisakan Kita Memang kita Tidak Berikan untuk Dipotong Dikarenakan Salah satu Faktornya Dulu ya Seneng pasti Jangan dulu Yang kedua Memang usianya Belum mencukupi Karena masih Di bawah 2 tahun Bahkan di bawah 1 tahun Setengah dulu ya Nah kesempatan Di tahun kedua Raymond Raymond Alhamdulillah Bisa membanggakan Bisa memberikan Satu Semangat lah Untuk keluarga Kandang Setiafam Salah satunya Mengikuti Pengadaan Siloan Sedulur Teman-teman Semua Dan menjuarai Di Kabupaten Purwodjo Disini ada Tropinya Monggo Nanti Festival Adiloga Disitu Festivalnya Melibuti Semua Apa ya Kekayaan Alam Pokoknya Kebanggaan Daerah Tersendiri Masing-masing Ada di Kabupaten Purwodjo Kita Satukan Jadi satu Nah Alhamdulillah Kami mengikuti Yang ternaknya Yaitu Sabinya Karena banyak Banyak Pada saat itu Raymond Bisa membanggakan Bisa memberikan Satu kehormatan Satu Apa ya Semangat Untuk Saya Untuk kami Keluarga Kandang Oke Kesempatan itu Raymond Masih Junior Banget Masih Baby Banget lah Walaupun Badannya Sudah Bangkongi Dan giginya Kalau tidak salah Itu belum Boil Kesempatan Lain Raymond Kita Pelihara Kita sayang-sayang Kita Manja-manja Pada akhirnya Kita keluh Dengan Bobot Sekiranya Sudah Yaitu 800an Baru kita keluh Luar biasa Enggak teman-teman Jadi Pada umumnya Sapi itu Kita keluh Biasanya Di umur Satu tahun Dengan bobot Rata-rata 400kg Bahkan 300kg Sudah Kebanyakan Sudah Dikeluh Semuan Raymond Sudah 800kg Sampai Kita Mengundang Tukang Geluh Yang Disitu Ya Jari Apanya Ini Jarinya Sampai Retak Karena Memang Sudah Alots Bahasanya Sudah Keras Di Dunia Tidak Mempan Kita Tusuk Menggunakan Apapun Dulu Pokoknya Serba Serpilah Kasian Enggak Dikeluh Juga Kasian Temannya Kasian Kandangnya Hancur Terus Tambangnya Dua hari Sekali Ganti Dikeluh Kok Kasian Kasian Sapinya Kasian Yang Keluh Juga Pokoknya Satu hari Itu Hanya Untuk Keluh Raymond Enggak Selesai Karena Dulu Terbatas Kita Juga Tidak Ada Dokumentasi Kita Tidak Ada Video Jadi Mohon Maaf Hanya Sedikit Cerita Lalu Setelah Pengeluhan Itu Raymond Kita Pisahkan Dengan Kandang Yang Istimewa Maksudnya Membuat Iri Membuat Sapi-sapi Yang ada Di Sebelahnya Raymond Itu Merasa Merasa Dianak Tirikan Mungkin Karena Raymond Ada Kipas Sanginya Raymond Tidak Diikat Raymond Semuanya Yang indah-indah Kita Berikan Kepada Raymond Alhamdulillah Raymond Juga Mengikuti Kontes Lagi Yang kedua Atas Undangan Atas Pemerintahan Dari Pemerintah Kabupaten Juga Yang Diadakan Diselenggarakan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Rembang Pada Saat Itu Nah Di Kabupaten Rembang Itu Sendiri Raymond Alhamdulillah Menjuarai Satu Untuk Kategori Pengemukan Nah Pada Saat Itu Raymond Usianya Belum Ada Tiga Tahun Teman-teman Tapi Poilnya Sudah Tiga Pasang Karena Memang Cepet Banget Juara Satu Tingkat Jawa Tengah Raymond Tapi Sebelumnya Raymond Sebelumnya Mengikuti Kontes Yang Ada Di IE Daerah Yogyakarta Juga Karena Memang Sebenarnya Banyak Banget Teman-teman Untuk Raymond Itu Sendiri Tapi Kita Selektif Maksudnya Apa Kita Melihat Dulu Gimana Kira-kira Raymond Mampu Nggak Bersaing Di Tingkat Tersebut Dan Aman Nggak Gitu Kita Cari Yang Aman Untuk Raymond Pastinya Nanti Sudah Juara Tidak Aman Itu Sama Saja Nol Bagi Kami Yang Jelas Kepuasan Kami Kepuasan Sapi Kebahagiaan Teman-teman Kandang Itu Prioritas Jadi Seiring Berjalannya Waktu Juara Diy Juara Provinsi Jateng Dan Alhamdulillah Yang Keempat Kalinya Raymond Juga Mengikuti Kontes Online Yang Diselenggarakan Pada Saat Itu Sama Rekan-rekan Kami Rekan-rekan Peternak Juga Yang Jelas Raymond Juga Menjuarai Satu Di Kontes Online Itu Sendiri Alhamdulillah Seperti Itu Nah Sedulur Mungkin Sedikit Sejarah Cerita Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Selur Semua Tentang Raymond Dan Alhamdulillah Kenang-kenangan Dari Raymond Untuk Kita Semua Luar Biasa Bisa Memberikan Satu Kebanggaan Bisa Memberikan Motivasi Yang Jelas Untuk Kita Semua Bahwa Beternak Itu Indah Lalu Sekarang Saya Akan Klarifikasi Kenapa Dan Mengapa Raymond Tidak Ada Di Kandang Lalu Posisinya Sekarang Ada Dimana Sudah Bobot Berapa Dan Bagaimana Kondisinya Oke Mungkin Teman-teman Semuanya Selur Semuanya Mengetahui Hal tersebut Ketika Saya Apa Ya Membuat Konten Bersama Dengan Airfan Tapi Sebenarnya Ya Bisa Dibilang Kurang Pantas Apabila Saya Publish Tapi Harap Harap Setelah Ini Setelah Saya Publish Ini Bukan Untuk Bagaimana Dan Bukan Untuk Apa Bisa Untuk Belajar Kita Semua Agar Kesalahan Yang Ada Dalam Diri Saya Kesalahan Yang Ada Di Kandang Saya Bisa Menjadi Apa Ya Kebaikan Untuk Teman-teman Semua Artinya Jangan Sampai Jatuh Kepada Lubang Yang Sama Intinya Seperti Itu Bismillah Oke Jadi Memang Kesempatan Itu Raymond Waktu Awal Puasa Awal Puasa Kita Selalu Membanding-bandingkan Itu Yang Pertama Kita Selalu Mengunggul-ngunggulkan Kita Selalu Berlebihan Dalam Segala Apapun Teruntuk Raymond Dan Gerandong Jadi Memang Tanggung jawab Masing-masing Setiap Rayon Dimana Rayon Depan Ada Mas Unyuk Rayon Tengah Ada Mas Tarno Rayon Belakang Ada Yuli Dan Mas Banjul Oke Ngomong-ngomong Rayon Depan Dan Rayon Tengah Di Rayon Depan Disitu Ada Mas Raymond Saya Tidak Mengatakan Bahwa Mas Raymond Itu Maskot Saya Tidak Mengatakan Bahwa Mas Raymond Adalah Raja Tapi Anggapan Bagi Semua Orang Teruntuk Keluarga Kandang Bahwa Ada Dua Raja Ada Dua Maskot Yang Ada Di Kandang Kami Penyebutan Itu Selalu Ada Di Telinga Saya Dari Teman-teman Lingkungan Saya Intinya Mas Raymond Mas Grandong Selalu Kita Unggulkan Selalu Kita Berikan Saingan Nah Saya Sendiri Sebelumnya Saya Sendiri Ketika Saya Dibanding-bandingan Dengan Orang Lain Jangankan Orang Lain Dengan Adik Saya Atau Kakak Saya Atau Saudara Saya Saya Selalu Tidak Nyaman Dan Kurang Nyaman Hal tersebut Jatuh Kepada Mas Raymond Dan Mas Grandong Sempatan Itu Mas Raymond Selalu Kita Timbang Selalu Kita Berlomba Bagaimana Menciptakan Yang Terbaik Namanya Yang Terbaik Adalah Satu Dan Keduanya Tidak Mau Skala Antara Mas Raymond Dan Mas Grandong Bobotnya Selalu Selisih 10 Kilo Bulan Ini Tinggi Mas Grandong Bulan Besok Tinggi Mas Raymond Bulan Ini Dan Seterusnya Beberapa Orang Yang Bisa Dibilang Sesepuh Orang Yang Sudah Banyak Pengalaman Tidak Mengatakan Bahwa Itu Orang Pintar Tidak Karena Yang Mempunyai Pengalaman Dia Yang Lebih Mengetahui Segala Hal Nah Beliau Mengatakan Bahwa Cintailah Makhluk Di Muka Bumi Ini Dengan Sewajarnya Intinya Bahwa Kita Tidak Boleh Berlebihan Dalam Memperlakukan Menyikapi Memberikan Kasih Kepada Makhluk Di Dunia Ini Secara Berlebihan Bahkan Kepada Orang tua Kita Sendiri Tidak Boleh Karena Rasa Cinta Rasa Kasih Tersebut Yang Harus Berlebihan Yang Diwajibkan Untuk Ada Yaitu Tetap Satu Kepada Allah Subhanahu Tidak Lalu Ibu Kita Orang tua Kita Seperti Itu Jadi Mungkin Anggapan Saya Sendiri Bahwa Saya Tidak Mengatakan Bahwa Mencintai Orang Berlebihan Itu Buruk Tidak Saya Tidak Mengatakan Bahwa Mencintai Orang Tua Itu Buruk Tidak Cuma Saya Mengatakan Kepada Diri Saya Bahwasannya Rasa Sayang Saya Saya Rasa Sayang Kami Keluarga Kandang Teman Teman Semua Terhadap Mas Raymond Itu Saya Anggap Berlebihan Dan Tidak Masuk Akal Artinya Bahkan Seringkali Saya Datang Kandang Untuk Memberikan Makan Raymond Sedangkan Kondisi Kamar Saya Kondisi Rumah Saya Masih Berantakan Dan Perintah Anjuran Dari Orang tua Khususnya Ibu Wan Tolong Kamarnya Dibersihkan Dulu Nanti dulu Saya Selalu Mempentingkan Raymond Nah Disitu Saya Mendapat Teguran Yang Kedua Kali Dari Sesepuh Artinya Orang Yang Sudah Mempunyai Banyak Pengalaman Bahwa Ketika Kamu Sudah Lupa Akan Segala Hal Terutuk Wajiban Kamu Karena Kasih Dan Sayang Kamu Tertuju Pada Satu Makhluk Yaitu Apapun Nanti Akan Menjadi Bumerang Nanti Akan Menjadi Senjata Bagi Kamu Sendiri Saya Masih Tidak Paham Dan Saya Masih Mengabaikan Kata-kata Tersebut Selalu Dan Selalu Akhirnya Saya Masih Masih Selalu Berlebihan Terhadap Yaitu Mas Raymond Dan Mas Grandong Kedua-duanya Nah Dalam Tempo Waktu Yang Tidak Lama Diberikan Ujian Mas Raymond Sakit Sakitnya Kita Tidak Bisa Mengatakan Itu Dan Mas Dokter Pun Kita Sudah Dibantu Penuh Dengan Tenaga Medis Bahwasannya Belum Bisa Didiagnosa Diagnosa Sementara Tetap Penyakit Dalam Ya Karena Fisiknya Sehat Semuanya Tapi Jiwanya Mungkin Berantakan Aduh Pokoknya Serba Ribet Tidak Tau Penyakitnya Apa Cuma Diagnosa Sementara Dari Mas Tidak Radang Hati Hati Lagi Hati Lagi Hati Lagi Intinya Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Bahwa Penyakit Apa Yang Ada Diderita Mas Raymond Lalu Kenapa Kok Bisa Tersebut Ya Cuma Saya Bisa Menyampaikan Kepada Teman Teman Semua Berlebihan Dalam Mencintai Memberikan Kasih Terhadap Makhluk Boleh Berlebihan Tapi tetap Kepada Orang tua Pada Ibu Kita Pada Anak Kita Mungkin Nah Berlebihan Itu ada Batasnya Dan Yang Paling Banyak Tetap Kepada Allah Karena Yang Memberikan Kita Hidup Memberikan Kita Seperti Sekarang Ini Adalah Tuhan Yang Maha Esa Oke Poin Saja Bahwa Raymond Sudah Mati Dengan Keadaan Tenang Jadi Bukan Berarti Mati Secara Mendadak Tidak Karena Raymond Sudah Tidak Kuat Mungkin Saya Juga Tidak Kuat Dengan Teman Teman Kandang Raymond Sakit Sekiranya Sudah Satu Bulan Dari Awal Bobot Terakhir Ditimbang Mungkin Kurang Lebih Tiga Belasan Bisa Lebih Akhirnya Dalam Satu Bulan Sakit Itu Percaya Enggak Percaya Teman Teman Semua Sapi Bisa Makan Selama Satu Bulan Bayangkan Terus Bagaimana Dia Bisa Hidup Ya Mungkin Dia Bisa Menguruskan Diri Sendirilah Mas Raymond Keadanya Kurus Kering Sampai Tinggal Ya Seperti Itulah Akhirnya Saya Tidak Kuat Mungkin Peribahasa Dari Kita Sakratul Maut Ngorok Ngorok Terus Tapi Ngorok Yang Memprihatinkan Setelah Mendapat Pertimbangan Banyak Hal Orang Tua Mbah Kaum Terus Simbah Juga Akhirnya Raymond Saya Potong Pada Saat Itu Masih Hujan Deras Habis Sahur Karena Romantzon Habis Sahur Saya Minjam Golok Atau Pedang Punya Pak Kiai Yang Ada Di Desa Saya Dan Setelah Subuh Raymond Saya Tuntun Saya Bawa Ke Tempat Dimana Raymond Bisa Istirahat Untuk Selama Lama Dan Bismillah Saya Tidak Mau Membiarkan Raymond Tersakiti Selama Waktu Yang Lebih Lama Artinya Mau Enggak Mau Dan Sudah Menjadi Akhir Dari Raymond Saya Potong Yang Potong Saya Potong Tangan Saya Potong Tangan Doa Doa Yang Bisa Saya Ucapkan Sendiri Teruntuk Sang Mencipta Seperti Itu Lalu Kenapa Saya Tidak Memberikan Manfaat Untuk Mas Raymond Sendiri Maksudnya Kenapa Tidak Saya Jual Dagingnya Kenapa Tidak Saya Bagikan Dagingnya Secara Gratis Untuk Mereka Mereka Karena Saya Tidak Tahu Apakah Daging Itu Akan Memberikan Manfaat Atau Malah Jadi Mudor Artinya Kalau Memang Raymond Sudah Mendapat Diagnosa Penyakit Yang Tidak Bisa Disembuhkan Ya Nantinya Ketakutan Bagi Saya Kalau Dagingnya Dimanfaatkan Untuk Malah Bisa Menjadi Keburukan Bagi Mereka Seperti Itu Agar Nantinya Kita Tidak Salah Paham Dan Kondisi Raymond Sekarang Sudah Tenang Dan Kita Kuburkan Di Rayon Depan Sebelahnya Itu Rayon Paling Baru Sapi PO Ekonomis Seperti Itu Bang G Tidak G G Tidak B Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!